Oke, baik, selamat pagi Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi dengan Kak Sam Rizky Dan ini adalah materi kita yang terakhir Yaitu yang ketiga Hari ini kita akan bahas tentang Knowledge Management Jadi ini seru banget Sebenarnya ini akan sering dipakai di perusahaan manapun Dan ini seru ya Tapi sebelum itu kita akan bahas tentang permasalahan Nah sekarang ada masalah apa sih? Kok tiba-tiba ada Knowledge Management gitu ya Jadi ini kondisinya sebenarnya ketika ada karyawan resign Nah ini yang mumet kan Jadi banyak banget perusahaan yang mengalami kayak gini Apalagi di angkatan kalian ya Di angkatan 2000an itu Galau nya itu cepat banget pindah-pindah profesi Pindah-pindah pekerjaan Dan itu akan membuat sebuah masalah baru Yaitu pekerjaan bermasalah nih akhirnya Jadi harus ngapain? Ya karena yang pertama harus ngajarin karyawan baru gitu kan Ngajarin lagi SOP nya kayak gimana Cara kerja yang gimana gitu kan Dan sisi lain ada tantangan nih Jadi udah masalah banget Masalah yang gede Kemudian ada tantangan Kompleksitas dunia bisnis itu sekarang makin gila gitu Jadi gak bisa yang orang kerja Cuma jaga toko Diem aja udah gak bisa sekarang ya Sekarang kompleks kerjanya Responnya cepat banget Karena saya udah bilang bahwa saya orang yang kaya sekarang Adalah orang yang paling cepat Dapetin data Dan orang yang paling banyak dapetin data Dan itu gak cuma data doang Jadi harus diolah Jadi siapa yang paling cepat respon Dia akan menang Itulah kenapa sekarang kalau kita lihat Metaverse gila-gilaan ya Facebook itu kenapa kok bikin Metaverse Ya dia Pengennya jadiin ya Orang yang paling responnya paling cepat gitu ya Kemudian turn over Ini tadi yang kita bahas Karyawan sekarang banyak banget yang Tukar dan Datang dan pergi Ini juga sama ketika kalian magang gitu ya Magang itu kan Perkembangannya setiap batch ganti orang Nah ini gimana caranya ngatasi Biar Gapnya gak terlalu tinggi nih Wah yang kemarin udah ngerjain apa Yang sekarang apa gitu Kalau di Zubangku kita ada namanya OKR Objective K Result Yang insya Allah akan kita bahas Di pertemuan selanjutnya ya Di acara Zoom ya Kayak gimana Bahkan mungkin kita ketemunya Waktu offline aja langsung sekalian Gitu Dan Tantangan yang terakhir adalah Adanya cepatnya perubahan pasar Gitu ya Kita lihat aja sekarang Dunkin Donut itu udah kalah Dengan cafe-cafe yang ada Bahkan sekarang perusahaan-perusahaan yang gede Miksu gila ya Miksu ya Miksu itu bisa kalah yang naik di Bahkan sekarang jadi meme Dimana-mana ada miksu Kemarin tuh saya pernah nanya Awalnya itu franchise-nya 350 juta Sekarang udah jadi 800 juta Itu perubahannya cepat banget pasar Nah akhirnya butuh sebuah Knowledge Management Gimana biar pengetahuan yang ada di sebuah perusahaan Itu bisa terdokumentasi dengan baik Jadinya Kalau ada anak magang yang baru kayak kalian gini Itu biar Tidak terlalu lama belajarnya Itulah kenapa kita Kayak sekarang ada LMS-nya Itu fungsinya biar teman-teman Nggak ngeblank-ngeblank banget gitu ya Adaptasinya biar lebih oke lagi Kemudian aset pengetahuannya Jadi teman-teman kan Ada contoh ya Orang yang pakai video editor Ada yang pakainya Apa? Ada yang pakai Premier Pro gitu Ada yang pakainya Cap-cap gitu ya Dan lain sebagainya Itu bisa Bisa sharing kalian akhirnya Dan akhirnya produktivitasnya naik gitu ya Jadi ujung-ujungnya Ini adalah biar mempercepat pekerjaan kita Selama magang Ini ilustrasinya Kalau sebuah perusahaan itu Nggak ada knowledge management-nya Dan kalau karyawannya Atau kalian yang magang ini Nggak paham tentang ini Inilah yang terjadi Yang memasuk Oke Ini karyawan baru dia Buka pintu Itu nggak bisa guys Pintunya digeser Mas bro Itu karena nggak tahu aja Cara buka pintunya Temik Tidak 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 Terima kasih Terima kasih Tidak 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 Ujung-te Tidak Tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih ya guys Tapi basically ya itu yang terjadi Dulu saya juga pernah punya teman Waktu SD yang harusnya Itu pakai baju permuka Dia pakenya pakai baju biasa Yang harusnya pakai kaosaki hitam Dia pakai kaosaki putih Itu jadinya kadang-kadang dia gak tahu Gak tahu apa yang harus dilakukan Knowledge management Jadi knowledge management ini sebenarnya Kalau kita lihat dari storynya Itu di tahun 1985 Lama banget ya guys Ini si Matsushita Electric Dia itu seorang ahli pemrograman Di Jepang Dia punya masalah Jadi waktu itu Dia mau ngembangin sebuah Mesin Membuat mesin roti Tapi roti ini akhirnya gak berhasil Karena apa yang terjadi Rotinya itu terlalu mateng Yang ujungnya Yang bagian luarnya Udah gosong banget Tapi dalamnya masih belum mateng Atau dalamnya mateng Tapi ujungnya akhirnya malah lebih gosong lagi Ya intinya dia gak berhasil Apa yang dia lakukan Kemudian dia akhirnya Si ikut ke Tanaka Magang ke ini guys Ke Osaka Yaitu di International Hotel Yang memang ahlinya Disitu ada chef yang ahli Bikin roti Akhirnya apa yang terjadi Dia selama magang itu Dia lihat nih Oh si chefnya ini Ternyata dia pakai tepungnya Berapa kilo gitu kan Kemudian gulanya ada berapa gitu Jadi chef yang enak itu kan Biasanya dia gak pernah ngasih Takarannya berapa mili gitu Enggak Nah tapi karena si Ikut ke Tanaka ini orang komputer Dan dia orang teknik banget Dia akhirnya ditulis tuh Ditulis Oh ini berapa amat Oke master chef gitu ya Akhirnya dengan itu Dia diimplementasikan tahapan Dan alur kerjanya Sampai tadi Bahan bakunya tadi Akhirnya dia bisa mecahkan Rekor penjualan pada tahun pertama Gila kan Ya itu caranya gimana Jadi belum tentu masalah Yang kalian temukan nanti Itu kalian temukan di Kampus Nah itu Kalian bisa sih Tanya ke dosen juga boleh Tapi ada kalanya Kalian akan malah temunya Dengan temen yang ada satu tim Jadi nanti temen-temen Akan dijadikan satu tim gitu kan Dan di tim itulah Nanti orangnya akan berbeda-beda Kalian bisa tanya Orang komputer Dia juga harus belajar Sama orang marketing gitu kan Orang marketing dia juga harus tahu Dengan tim produksi Jangan sampai tim marketingnya Dia udah ngomong ke kalian macam-macam Dua bulan Ternyata tim produksinya Bisa itu paling cepat Tiga bulan Akhirnya kan jelek ya Jadi kalian harus Saling mengetahui Kayak gini nih Ceritanya Oke Jadi basically Knowledge itu terbagi Jadi dua ya guys Yang pertama Ada yang explicit Dan ada yang tacit Jadi kalau explicit itu Kayak gimana sih Basically kita tuh Hanya terlihat Kayak gunung ice guys Jadi kalau kita secara teori Itu explicit Kelihatan banget gitu ya Tapi Sebenarnya di belakang layar itu Kalau kalian lihat Di sebuah perusahaan itu Itu gak bisa Dengan teori yang sama persis Yang seperti kalian dapat Di kampus Jadi nanti kalian akan Nemuin banyak hal Yang itu memang Bakal Kalian harus tahu Langsung dengan hands on Gitu ya Oke Ada cara-caranya Yang pertama Tacit to tacit Jadi nanti disini Kalian akan ditemui Oleh beberapa mentor gitu ya Yang magang di sebangku Kalian bisa aja belajar Dari Yang praktek Ke praktek Itu namanya Tacit to tacit Itu disebut dengan Sosialisasi Atau socialization Nah Tapi bisa juga Kalian dengan teori itu Kalian tuliskan Menjadi eksplisit Itulah kenapa Kalau magang di sebangku Kalian tuh minimal banget Kalian akan milih Menulis sebuah jurnal Atau sebuah laporan Itu karena Semua yang kalian kerjakan Tadi teorinya Kalian tulis menjadi sebuah Prakteknya Sorry Prakteknya yang kalian tulis Ini praktek Kemudian kalian tulis Dalam bentuk Laporan Dalam bentuk tulisan Gitu ya Tapi ada juga Yang nanti Kalau kalian yang Bagian naratif desainer Atau kurikulum desainer Itu nanti kerjanya Adalah eksplisit Ke eksplisit Yang kemarin saya sudah Sampaikan di Ini ya di Penghujung slide saya Yaitu Kalau kalian mencuri Dari satu Autor Itu namanya adalah Pelagian Tapi kalau kalian nulis Dari banyak paper Dari banyak orang Itu namanya research Nah Orang yang naratif desainer Yang kurikulum desainer Itu bacanya harus banyak Ya gitu ya Orang yang edit video Juga illustrator Ya kalian harus Lihat banyak referensi Tapi kalian disini Maksudnya adalah teori Dijadikan teori Gitu ya Ada gak apa yang lain Yang lain ada Yaitu dari yang eksplisit Ke eksplisit Jadi ini biasanya Kalau orang-orang ditambang Gitu kan Kalian lihat Kalau kalian beli Apa ya Mainan Atau beli elektronik Itu kalian mesti Dapat buku petunjuk Buku petunjuk Itu kan bentuknya teori Kemudian kalian praktekkan Itu disebut dengan Internalization Kalau yang ini tadi Combination Dan yang terakhir Ada externalization Basically teman-teman Bisa belajar banyak hal Dengan apapun caranya Itu monggo Yang mana Tapi yang jelas Kalian Selama gang Jangan cuma diem doang Kalau bingung Gak ada di Pak ini ada prakteknya Tapi gak ada teorinya Berarti yang mana tuh Praktek Tapi gak ada teori Nah ini kayak gini Gitu ya Kalian bisa Tanya ke dosen kalian Atau mungkin Pak ini kok Di buku gak ada Berarti adanya praktek Praktek ke praktek Juga bisa Atau kalian pengennya Ternyata di buku ada pak Kemudian mau saya praktekkan Itu berarti ekspresi Itu Teori ke teori Juga bisa Oke Kayak gitu Jadi teman-teman Gak usah pusing Karena itu emang Semuanya akan ngefek Ke bisnis proses Sebuah perusahaan Jadi kita lihat aja dulu Kalau kita mau pesen Tingkat kereta Kita tuh harus datang Ke stasiunnya Kemudian Di otak-atik ya Sekarang dengan adanya IT Ini akan lebih Mudah Jadi teman-teman juga gitu Dengan adanya Nulis manajemen Itu akan lebih mudah Proses kerjanya Jadi jangan sampai Jadi jangan sampai Adanya IT Malah bikin Pusing gitu ya Malah Bikin kerjanya lama Nah ini Basically nanti teman-teman Ketika magang Di selama 4-5 bulan ini Kalian akan Nemukan banyak masalah Dan action-action Solusion Apakah seperti ini Enggak Nanti kalian akan Menemukan banyak masalah Dan itu akan Salah Nanti akan direvisi Ya itu wajar Dan kalian harus Sebenarnya kalau Secara skill Saya yakin Kalian udah keren Secara nulis Udah keren Tinggal sekarang Masalah attitude guys Itu gimana Kalian menghadapi Masalah perbedaan Dengan mentor Perbedaan dengan teman Se-team Itu yang Akan membentuk kalian Biar kalian nanti Itu akan Kuat Kalian akan siap Kalau mau kerja nanti Gitu ya Jadi kalau mau ada masalah Jadi gini Ketika ada masalah Itu Ketika kita gerak Itu udah pasti Akan ada gesekan Nah gesekan Tinggal kita pilih nih Mau kita gesek Gesek terus Sampai berdarah Atau kita gesek Kasih oli Akhirnya lancar Gitu ya Jadi itu yang harus Teman-teman lakukan Nanti Gitu ya Oke Dan Dolis manajemen ini Nanti akan ada Dua macam Yang pertama adalah Non-technical Dan yang satu Technical Kalau non-technical Itu gampang Jadi teman-teman Akan menghadapi Sebuah masalah Nanti kalian bisa Mentoring One-on-one Gitu ya Atau team-on-one Gitu ya Kalian bisa Langsung resultasi Kementer kalian Kalian juga Nanti kalau emang Ada training Juga bisa ikut Termasuk yang hari ini Itu training ya Terus Kemudian juga ada Cross project team Itu teman-teman Akan dihadapkan Dengan project-project Yang real Di lapangan Dan teman-teman akan Gak kerja sendiri guys Oke Batman yang sekeren itu Superman yang sekuat itu Dia gabung Di Justice League Spider-Man Iron Man yang sekeren itu Dia gabung Di Marvel Avenger Kalian masa Gak gabung Jadinya harus Kolaborasi Dan yang terakhir Nanti akan ada Storytelling Jadi setiap minggu Kalian akan laporan Makanya itu Salah satu dari Knowledge Management Biar yang lain Tahu nih Proksesnya kayak gimana Update-nya kayak gimana Biar gak salah Informasi Gitu ya Dan yang paling berat Itu nanti sebenarnya Culture Culture itu Salah satunya adalah Bahasa Jadi dulu saya Saya orang Jawa Timur ya Orang Malang Ketika saya ke Jogja Itu saya butuh Waktu sekitar 3 tahun Untuk bisa beradaptasi Jadi teman-teman Nanti waktu ke Jogja Juga harus Bisa lihat nih Gimana orang Jogja Itu selalu lemah lembut Ya macem-macem Kalian harus bisa beradaptasi ya Jadi Kita lihat bagaimana Google Ini menyampaikan Iklannya Tentang Google Translate Berbagai bahasa Jadi bahasa ini Penting banget ya Guys ya Kita lihat bareng-bareng Salah satu Storytelling yang bagus Adalah lewat Iklan Google Translate Sorry 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 Kita backlink Oke Kita lihat Google Translate Settle settle please Eyes up here Settle settle please Eyes up here Nggak apa-apa Ini adalah Bagaimana mereka Ini ya Zaman sekarang itu Project Knowledge Management Bisa sharing Dengan teknologi Tadi guys Graffiti Sekarang kalau project Bikin grafik itu Kayak gimana nih Kita lihat Bagaimana mereka Ngerjain itu semua Ini anaknya sedih aja Tugasnya udah harus Bisa begini guys Bisa begini guys Bisa begini guys I'd rather take baths With a man Dengan ini Is banyak iklanya Ipepe ya guys Grafit asing Pack 10 porcupines Jadi dia Ini yang disebut dengan Delitz Management Di sebangku Di sebangku kita juga Ngalami ini guys Dulu kita awalnya Pakainya Google Drive Akhirnya Bingung nih Waduh tadi Drive-nya yang mana Link-nya yang mana Ribet Sekarang akhirnya kita OKR Kita pakai Google Drive Tapi kita pakainya Google Spreadsheet ya Jadi hasil kerjanya teman-teman Itu nanti ada di situnya Apa namanya Pakainya link gitu ya Jadi bisa saling berkolaborasi Terus Kalau buat tim marketing gitu kan Biasanya ada CRM ya Itu untuk ngecek Gimana progresnya Ini sudah hubungi siapa aja Macem-macem Itu dengan gampangnya Kita bisa pakai Banyak kayak banyak tool Yang bisa dipakai gitu Nanti teman-teman ya Tinggal silahkan Ada banyak banget Ini bisa pakai DSS TSSD market Simulation tool Macem-macem Itu bisa kalian Pakai semuanya Tadi salah satunya Kemarin udah saya jelasin Ada story art Di yang satu itu Jadi kalau yang di Marica Kalian akan memproduksi Sebuah film Itu gimana caranya Biar filmnya itu Sinkron nih Orang musiknya kayak gimana Naratifnya gimana Video editornya gimana Sampai ilustratornya Harus gambar Sedemikian rumah Itu gimana caranya Toolnya yang gampang Bareng-bareng Kalau di Mac Ada yang namanya Free form Itu bareng-bareng Kalian bisa pakai Figma Macem-macem ya Itu basically Free Mau pakai apapun Bisa Kalau yang mau pakai Research Bisa banget pakai Data tool ya Pakai Facebook Analytics Google Trend Bisa juga Instagram Bisa gitu Penting banget Buat ngereset Tadi Knowledgenya Datanya Siapa sih penggunanya Si Marica Tadi contohnya Atau mungkin Kalau kalian di Fitin Line Gimana sih Trendnya Fashionnya Yang sekarang batik Dan bagaimacemnya Mungkin kalau diselingkat Lihat literasinya Perinasma Dengan project-projectnya Kalian bisa pakai itu Terus Nah ini pertanyaannya adalah Gimana cara Milih gitu Atau gimana Cara menggunakan Tool-tool Itu Tool-toolnya ada Banyak banget nih Ada contoh Dia punya masalah Nah Jadi masalahnya Dia Mau ngambil Apple Gitu kan Nah ternyata Susah Kesusah nih Pakai Apple-nya Akhirnya Dia Mau cari Empat Solusi Alternatif Solusi Setelah itu Dia otak-katik 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 Jadilah Empat Ini ya Empat solusi yang baru Gitu ya Empat alat Akhirnya dicoba Jadi kalau kalian punya Alat yang baru Punya ide yang baru Itu harus langsung dicoba Enggak cuma Gitu-gitu doang Terus Dievaluasi Oh ini ternyata Gampang dipegang Tapi bisa Ngerusak Jauhnya Gitu kan Doan Apple-nya Oke Alat yang kedua Ternyata ini juga Enggak bagus Karena Ternyata Ini bisa Membahagiakan Gitu ya Tapi gampang Dinaikin Terus Alat yang selanjutnya Nomor 3 Ini ternyata Bisa ngambil Tapi sayangnya Apple-nya hancur Guys Gitu ya Dan yang terakhir Dia pakai vakum Itu bagus Tapi ternyata Apple-apel yang Masih muda Malah keambil Akhirnya Dievaluasi Kayak gitu ya Jadi toolnya itu Kalian uji Di efektivitasnya Dan efisiensinya Itu yang bagus Kayak gimana Wow Logic gak Abis itu Jadilah sebuah Solusi yang baru Knowledge management Juga gitu Jadi ini akhirnya Jadi sebuah Ide yang baru Inovasi yang baru Tapi basically Toolnya Bukanlah Sebuah Ini Gitu ya Jadi gini Selama ini Selalu banyak orang Kalau di desain Selalu Wah saya harus Pakin Corel pak Saya harus pakai Photoshop Enggak Gak harus Itu padahal Cuma sekedar tool Sama-sama kok ya Masalah Kalau kalian edit vector Ya kalian bisa pakai Corel Bisa pakai Illustrator Tapi kalau kalian Pakainya Apa namanya Yang bitmap Gitu ya Yang foto-foto Kalian gak harus Photoshop kok Sebenarnya ada banyak banget Bahkan di Sebangku kita pakai Tool yang berbeda Kita pakai Affinity designer Jadi tool ini Jangan sampai kalian Terlalu mindsetnya Dengan tool itu Toolnya ya Terserah kalian Yang penting karena Kalau kerja itu ya Yang timnya itu Workflownya bagus Yang sama-sama pakai Yang sama Gitu ya Kemudian gini Analoginya adalah Tool ini Kayak Mobil guys Mobil itu Kalian harus Mau pilih yang mana Mau pakai sedan Atau mau pakai Truck Atau pakai motor Nah Pakai mana nih Jadi kalau pakai Kayak gini Pilihannya adalah Kalian pilih sesuai Dengan kebutuhan kalian Ya buat apa Kalian pakai sedan Gitu Tapi kalau Jalannya Kalian tiap harinya Ke pantai Ke gunung Rusak sedannya Ngapain kalian pakai Pickup gitu Padahal kalian tiap harinya Kerjanya di kota-kota Itu kan akhirnya Gak sesuai Toolnya Jadi toolnya silahkan Gunakan yang Kalian nyaman Yang satu timnya itu Sama-sama dipakai Dan sama-sama bisa Terintegrasi Oke dan ini adalah Video terakhir kita Gimana Caranya Si Apple tadi Menggunakan Membuat sebuah iklan Yang menggantikan Sebuah komputer Gitu ya Jadi toolnya itu Gak harus komputer Yang Dia merusak patent sih Patent yang harusnya Kayak gitu Dirubah Dengan Apple Kita lihat bareng-bareng Videonya Nah ini Yang komputer Harusnya Harusnya duduk Sekarang bisa tiduran Yang harusnya rapi Ini sekarang Bisa sambil Respect Dia malah Taruh sebarang Ini bukan toys Malah dia main game Jangan touch Jangan disentuh Jangan disentuh Kursornya beda Kursornya beda Wifi sekarang pakai 4G Di iPad Kameranya ada standar Iphone Karena ini yang pakai Gak apa-apa Jangan terlalu fokus Di sebuah Brand Brand Terutama brand Tool ya Tulunya kalian Harus bisa Se-flexible mungkin Mungkin itu yang bisa disampaikan Jadi knowledge management Ini penting banget Jadi kalian harus tahu Targetnya akan dicapai apa Akhirnya Kalau udah tahu goalnya apa Kalian baru nentuin metodenya Metodenya tahu apa Baru kalian nentuin Toolnya Apa yang paling tepat Buat kalian Gitu ya Sebelum berlayar Sudah berlabuh Sebelum memulai Sudah selesai Dan sebelum berangkat Sudah sampai Terima kasih banyak Dan jika ada jenis yang patah Maka jangan disimpa di dalam Peti dan jika ada katanya salah Maka jangan disimpa di dalam Hati Saya Kasam Rizky Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di Yogyakarta Selamat menikmati